Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Obat api lapis dimanapun berjaga Selamat malam Semoga beri kesehatan, kelancaran, dan kemudian sekalian Nah, untuk malam ini Mau ngasih ilmu sedikit Alat api lapis ya Untuk kita Kita tahu Jadi sekelamin ikan kopi Nah Ikan ikan mas kopi nanti kita kupas Alat api lapis ya Untuk teman-teman Soalnya banyak Para pelanggan akil lapis yang bertanya Bagaimana cara Bedakan jenis kelamin Antara jantan dan betina Untuk jenis ikan kopi ini Untuk para pelanggan Ini bisa disimak videonya Tidak usah malu-malu Kalau mesin ini ya Tanya aja Tidak apa-apa Bisa Lapis membantu kok Nah Dari X-Tour Cara kayak gini ya Seperti Kalau dilihat sekilas kayak gini Ini semuanya hampir mirip Dan pasti Sulit juga membedakannya Nah Nih Kita lihat dari Bentuk tubuhnya dulu ya Bentuk tubuh Bentuk tubuh Biasanya Kalau yang betina itu Agak Nah kayak gini ya Ini Perutnya Bagian perut Bagian perut ini Biasanya agak besar Ya Dan pendek Untuk Panjangnya Sama jantan Pasti beda Dia ada Agak Pendek Kalau yang jantan Agak panjang Kayak gini Ini Ini jantan Nah Tuh Ya Nah ini Ini hadir dulu ya Nah Kalau yang kayak gini itu jantan Itu ya Nah itu jantan Bilanya kayak Tuh dari Di teksturnya ya Bentuk tubuhnya Kalau dari gerakannya Ikan koki Yang betina Dia jalan agak lambat Kayak itu Yang 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 Gerakannya Agak lambat Untuk ikan Koki yang Betina Dan yang jantan Pasti lincah Bisa Dilihat nanti Pas kayak Dijaring Tuh Nah Untuk Yang Lebih akurannya Ala Antilafis ya Itu Saya Lihat dari Siripnya Nanti Saya Lihat Siripnya Atau Kuatan Siripnya Nih Siripnya Nanti Saya Ambil Ini Saya Coba Ambil Satu Dulu ya Untuk Perlihatkan Yang Betina Untuk Yang Betina Kayak Gini Ini Jelas Betina Ini Saya Ambil Kan Untuk Yang Betina Sirip Ini Ini Ya Sirip Depan Ya Saya Omongin Sirip Depan Nah Untuk Sirip Depan Yang Betina Kayaknya Nggak Ada Yang Keras Kayak Gini Ya Siripnya Itu Lentur Ini Yang Betina Siripnya Lentur Ini Kalau Jalan Dalam Air Kayak Gini Dia Sirip Sirip Depan Betina Hampir Tidak Terlihat Sama Sekali Kuas Keras Keras Tuh Satu Untuk Betina Dan Yang Jantan Dan Yang Jantan Itu Biasanya Agak Tebal Biasanya Yang Jantan Itu Agak Tebal Kayak Gini Ini Ini Jantan Ini Itu Agak Tebal Bagian Sirip Bagian Depan Sirip Bagian Depan Nah Ini Yang Jantan Ini Jantan Kedakannya Agresif Dia Lebih Lincah Nanti Saya Ambilkan Nah Itu Sirip Bagian Depannya Nanti Saya Ambil Dulu Nah Ini Ini Saya Ambilkan Contoh Yang Jantan Yang Jantan Itu Kayak Gini Ini Jantan Sirip Sirip Bagian Depan Jantan Dia Agak Keras Bagian Jantan Ini Disini Ya Sirip Depan Ini Agak Keras Jadi Kayak Ada Tulangannya Maka Dari Itu Yang Jantan Lebih Lincah Lebih Agresif Taruh Renang Dia Cepet Ya Karena Dibantu Sama Sirip Depannya Ini Kira Kira Kayak Gitu Ya Ini Sirip Depan Biasanya Agak Tebal Jadi Warnanya Agak Putih Ya Lincah Dia Kalau Ini Lincah Nah Itulah Ciri Fisik Dari Ikan Koki Ya Itu Ciri Fisik Dari Ikan Koki Alah Agilapis Ya Semoga Bermanfaat Dan Kalau Ada Pertanyaan Lagi Misalnya Langsung Datang ke Koko Tanyain Apa Itu Bisa Berkonsultasi Sama Saya Agis Dan Bagi Master Master Nya Para Subuh Ketena Mohon Dan Luannya Mungkin Bisa Lebih Dijelaskan Lagi Kalau Memang Agilapis Kurang Jelas Ya Mohon Maaf Besarnya Dan Sekian Dulu Jangan Lupa Like Share Teman Teman Yang Mau Bagaimana Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Semoga Sehat Selalu Mungkin Nanti Bisa Dilanjut Ikan Ini Masih Banyak Stok Ikan Lapis Ini Baru Isi Tadi Sampai